Sampai Plastik 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 ini masa halaman sekolah kayak gini ambil sampah plastiknya cepat ibu gurunya mimpin ini bu guru-guru dipimpin dipimpin enggak boleh ke ruang kelas kayak gini ayo 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 ambil sampah plastiknya sampah plastiknya aja harus setiap hari itu minuman susu dibuang sembarangan kalau daun kan nanti hancur so diambil tuh tuh sini nih nih nah ambilin Pak anak-anaknya suruh ke sini semuanya nih kelas ini nih kelas ini kelas ini kelas ini kelas ini semuanya suruh keluar ya 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 Musim hujan Musim hujan itu Waktunya tumbuh-tumbuhan itu Berkembang Bersemi Tumbuh, berbunga, subur Benar gak? Yang pertama itu pelajaran Yang kedua Kalau air hujan banyak itu Airnya kemana-mana Kalau tanahnya gak ditata dengan baik Biasanya ada becek Gitu ya Ada banjir, ada longsor Itu kayak itu tuh Itu becek Kalau itu dari air Tapi itu kalau hujan pasti mengenang disitu Benar gak? Benar Bapak tadi lihat kesini Sampah plastiknya berantakan dimana-mana Sampah bekas minum susu Bekas Banyak lah Nih disini nih Nih Saya liatin bekas minum buguro Kayaknya nih Ini puasa pak Ini puasa pak Ini puasa pak Ini sampah bukan dari pinggir jalan Tapi dari depan sekolah Nah Nih Makanan Nih Banyak Ada real good Ada Bonita Segala macam ada tuh Plastik Dan anehnya dicampur-campur kayak gini Kalian sekolah kan? Sekolah Belajar kebersihan gak? Belajar Banyak sampahnya Pantes gak? Karena bukan tempat pembuangan sampah Tempat buang sampah yang bener itu harus diajarin di sekolah Cara buang sampah yang bener seperti apa? Ya gak? Kan kalian sekolah untuk bisa bermanfaat untuk kehidupan Kalian mau gak lingkungannya kotor, bau Kesanannya banyak penyakit Mau gak? Gak Gak mau kan? Banyak penyakit kotor Wah Dini apa? Setan mungkul Tempat kotor itu paling banyak disenengi oleh setan Ngerti gak? Iya Jadi kalau tempatnya kotor Anu aja dirinya setan Lain malaikat Ya Jadi Gimana caranya? Kan di sekolah diajarin buang sampah Kan di sekolah diajarin gak? Ajarin Sampah organik Sampah anorganik Diajarin gak? Ajarin Sampah organik bisa hancur Sampah anorganik Tidak bisa hancur Sampah organik bisa digunakan untuk pupuk Sementara sampah anorganik Tidak bisa Sebab dari plastik lama ratusan tahun hancurnya Gitu Nah Kalau Kayak gini bisa hancur gak? Bisa 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 Ini namanya apa? Daun Daun Termasuk jenis golongan Or Nah yang kayak gini nih Yang kalian minum-minum nih Kalian suka bawa air minum gak ke sekolah? Kalo Nih Kalian buang dimana aja Ini plastik Gak goler Di halaman kelas Bisa hancur gak ini? Bisa hancur Tapi prosesnya lama Atau harus digiling pake mesin Atau harus dicacak-cacak gitu loh Ini ratusan tahun hancurnya Kamunya udah gak ada di sekolah ini Ininya masih ada Iya Gimana? Terus ke tanah gak akan bekalan subur Setiap guru yang akan masuk ke kelas Periksa dulu halamanya Kalo masih kotor Jangan masuk kelas lah Itu pelajaran sederhana Kalo halamanya masih kotor Jangan dimasukin Anaknya suruh bersih-bersih dulu Itu tuh pendidikan karakter Melatih kebiasaan Ya Nah kayak gini Ini juga gak boleh dicampur Buangnya Jadi ada tempat sampah Dua Di depan kelas Masing-masing Ya Itu kan ada tuh Tempat sampah tuh Masa kalian sekolah Sampai SMP Buang sampah aja gak bisa Malu gak? Malu 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 Kayak anak gak sekolah Micin sampah wungkul gitu Bukan belajar rumus Misahkin sampah Iya anorganik Iya anu Anorganik Bisa gak? Kan gak harus pake rumus Gak harus Gak pake perkalian Itu mah tinggal Biasaan Nanti saya Tiap bulan akan kesini Harus bersih Gak boleh ada Sampah lagi berantakan disini Ini harus ditata Ini sekolah lain mah Bu Guru Gak punya tempat seindah ini Seluas ini nih Ini mah ada pohon Mangga Coba kalo ini ditata Wah Bu Guru Unggal Dinten Betah di dia ya Kasih tempat duduk disitu Emang harus pake dana? Enggak Hari ini saya beresin bisa ini Yang rapih Siswa pembelajaran itu di luar kayak gini Gak usah di dalam kelas Di luar kelas aja belajarnya Kan lebih enak Gak panas Bisa duduk di bawah pohon Sejuk Gitu Ngerti gak? Iya Tuh pot depan kelas Kan garing Gak ada tanamannya Padahal ada potnya Kreativitas Nah anak-anak ini Harus diajarin oleh guru-gurunya Harus dibimbing Dan itu harus jadi ilmu Buat anak-anak Kalo anak-anak terbiasa Di lingkungan yang kotor Nanti pulang ke rumah Dia akan terbiasa Dengan lingkungan yang kotor Rumahnya akan acak-acakan Liat sampah di tengah masyarakat Biasa Gak mau mulungin Buang sampah seenaknya Karena dibiasakan Di sekolahnya juga Gak tertib Nah ini yang ingin saya Rubah dari kalian Pokoknya Mulai dari sekarang Sekolahnya harus bersih Gak boleh ada sampah Kita sekolah Buat apa? Sekolah itu Untuk menjaga Bumi ini Memecahkan masalah Kalau kayak gini Itu tuh Ada ini Masalah nih Ini kalo buat saya Masalah Karena apa? Batanya berantakan kok Kan batanya bisa diambilin Sebenernya Dimanfaatkan Gitu Pokoknya nanti Kedepan Gak boleh ada kelas kotor Bu guru Wali kelasnya Pimpin Pot itu harus Terisi dengan Baik Tanaman Lidah mertua Anu gampang Kasih aja Ada yang punya domba gak di rumah? Ada yang punya gak? Tuh Banyak yang punya domba Bu Menta Wessake resek Ada lain pungli Menta Wessake resek Kabarudak Tai domba Kelas A 10 orang Bawa tai domba 10 orang Bawa Satu keresek tanah Asupkan kadinya Digalai jadi Kreatifitas Kalau sekolahnya bersih Indah Seneng gak? Seneng Iya lah Gitu Yang punya tanaman Bawa Punya lidah mertua Bawa tanam di sekolah Siapa yang mau ke depan? Kelas berapa? Kelas 8 Belajar IPA gak? IPA IPA Kepanjangannya apa tuh? Ilmu pengetahuan Alam 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 Mana alam? Mana Mana? Ini alam Jadi Belajar IPA Belajar Kumahacarana Diajar Biar tanah itu Bermanfaat Untuk kehidupan Belajar tentang Tumbuh-tumbuhan Bermanfaat Untuk kehidupan kalian Belajar tentang Apa yang bisa Meruksak Non Bisa meruksak Alam Belajar apa yang bisa Meruksak alam Kalau alamnya ruksak Manusia gak bisa hidup Belajar tentang Apa yang bisa Mengganggu Kehidupan Meruksak lingkungan Nah Salah satu yang Meruksak lingkungan itu Apa? Plastik Karena mengganggu Kesuburan tanah Jadi polusi Kenapa tempat Sampah bau? Disitu ada Gas metana Bau Kenapa bau? Karena ada Pembusukan Kenapa ada Pembusukan? Karena ada Bakteri disitu Jadi bau Nah Yang lebih parah Kalau Yang bau itu Bercampur dengan Plastik Plastik itu bisa Ancur Terus Kenapa bapak Nyuruh nyimpan itu tuh Di bawah pohon tuh Karena Daun itu Bermanfaat Untuk pohon itu Nanti hancur Dimakan oleh Bakteri Dimakan cacing Dimakan apapun Disitu jadi busuk Dan busuk Itu jadi makanan Makanan penting gak Buat tumbuhan? Penting Seperti nasi Buat kalian Maka kalau kalian Ngasih Daun ke sana Itu sama dengan Kalian sedang Memberi makan Ketumbuhan Kalau kalian Memberi makan Ketumbuhan Tumbuhan akan Sayang kepada kalian Dari manapun Jalannya Orang yang Suka meruksak Lingkungan Hidupnya akan Susah Karena apa? Udah dikasih Diruksak Ya Maka Bapak minta Karena kamu Belajar IPA Terapkan IPA-nya itu Di lingkungan Kelas kalian dulu Sama di rumah Gak usah mikir Yang jauh-jauh Belajar tentang Perubahan Bentuk Kimia Bentuk Fisika Disini aja Belajar tentang Reproduksi Disini aja Gitu Jadi belajar Juga gak harus Di kelas Karena belajarnya Di kelas terus Halamannya kotor Halamannya Tidak indah Juga dibiarin Karena Tapi kalau Belajarnya disini Bisa Bersih Bersih Semua ini Kelas Buat kita Ruang belajar Kerja bakti aja Anak-anak Itu kan pendidikan Karakter Jadi jangan dianggap Anak-anak bersih Bersih itu gak belajar Mereka belajar Yang sesungguhnya Gitu Udah bersih Nanti tinggal Di landscape Kan udah belajar Landscaping Disini disimpen Tempat duduk Disini Disimpen Bunga apa Bunga apa Bunga apa Enggak punya uang Untuk beli bunganya Emang beli bunga Kudumuli Ngarabut Di Harpun Imah Ini anak-anak Ada seratus Di depan rumahnya Pasti ada pohon bunga Suruh jumbang bunganya aja Kalau mereka Diminta untuk Uang kan Kira pungli kita Susah Suruh bawa bunga Suruh bawa tanah Suruh bawa podol Lomba Gitu Itu yang maksud saya Itu pendidikan karakter Itu kan profil pelajar Pancasila Gotong royong Kreatif Inovatif Tuh disitu Maka ini sok Ibu Ngestong luhur-luhur Tenggomongkin ilmu Terapkin haladi dia Bising kehesek Luhur-luhur Apa yang Kita ketahuin Terapin disini dulu Neng Kelasnya dimana Lamundi Di ayah tempat Diuk Ngenah Raus kan Bari macam buku Iya novel Buku pelajaran Ya gak Udah gitu Nanti dibuat tempat selfie Pak Nggak ada duitnya Emang KB Aku udah pake duit Aku udah pake Kreatifitas Makanya Anak-anak sekarang itu Didorong Didorong Untuk kreatif Kreatifitas Gak Hurus pake duit Barang-barang bekas aja Bisa dipake Yang penting apa Niat kita Kreatifitas kita Gitu bu ya Oke Minggu depan Saya kesini Ini udah indah Mau gak Ininya jadi indah Mau gak Kerja bakti Bareng-barengan Mau gak Bawa bunga Bunga lidah mertua Bunga kumis kucing Bunga naon Wala noe diimah Komo mau bunga bang Maka sekolah Ya Mau ya Sekolahnya bersih ya Gak boleh ada yang Kalau udah ditanamin Gak boleh ada yang Ruksak-ruksak Siram bareng-barengan Jadi kudu dijaga Bareng-bareng Amih Berkah hirup Oke ya bu ya Bisa ya bu Iya biar sekolahnya Beradab Ya sok neng Terima kasih semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya